Oke, selamat datang kembali semuanya di acara Indonesia Bitcoin Conference 2022, hari pertama pagi tadi, review kita udah belajar, udah ngobrolin lagi untuk ngapain sih kita belajar semuanya ini dan aku tahu di masa bear market ini juga banyak orang yang resah ataupun udah mulai ragu tentang Bitcoin. Nah, hal yang lagi kita mau sharingkan adalah ketika kita semakin belajar dan kita nambah informasi tentang apa yang lagi happening, bukan hanya secara press action, tapi juga apa yang lagi dibangun di ekosistem Bitcoin, maka kita akan lebih paham value dari Bitcoin itu sendiri. Nah, tahun 2022 kita menyaksikan banyak hal seperti yang saya sharingkan di sesi pertama tadi, bahwa ada banyak upaya yang bisa dilakukan oleh pihak otoriter untuk membekukan aset ataupun membekukan kekayaan kita. Jadi, pada dasarnya tidak ada aset yang tidak bisa quote-unquote dirampas. Nah, tapi Bitcoin ini ternyata memiliki fitur yang sangat luar biasa, yaitu Bitcoin bisa menjadi aset yang unconfiscatable, yaitu yang tidak bisa dirampas dari kita. Nah, bagaimana sih itu? Dan kemarin di tahun 2022 awal kita melihat bagaimana pemerintah Kanada pun juga membekukan uang di bank, lalu Cina pun uang di bank juga pada ditahan. Nah, tapi Bitcoin pun ini ternyata masih bisa loh, baik itu ya. Kalau kita tidak tahu bagaimana caranya untuk mengamankan aset kita secara pribadi. So, that's why hari ini di Indonesia Bitcoin Conference 2022 kita berkesempatan untuk welcome Mas Fajar, beliau adalah seorang IT konsultan yang akan sharing secara technical but not that technical tentang gimana dengan mudah untuk self-custody dan mengamankan Bitcoin kita. Jadi, paling nggak kita paham secara idealnya, tapi pada dasarnya nanti kita balikin ke teman-teman sekalian, mau ikut secara ideal atau nggak. Nah, tapi sebelumnya kita mau kenalan dulu nih dengan Mas Fajar Vahturaman, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayangnya. Boleh nggak nih share nih Mas Fajar, gimana nih bisa discover Bitcoin dan aha momentnya gimana seperti itu sampai sedalam ini? Ya, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat Indonesia Bitcoin Community, Mbak Prat juga yang udah ngajak, yang sudah memodatori hari ini. Ya, kalau aha moment sih sebenarnya kalau cerita tentang kapan mengenal Bitcoin sebenarnya udah dari tahun 2013, udah lama banget. Waktu itu memang cuma tahu, eh ini loh ada future of money, apa tuh namanya? Bitcoin. Cuman karena memang latar belakang saya bukan dari yang melek finansial. Jadinya yaudah, saya cuma lihat dari sisi teknologinya. Kebetulan waktu itu saya install Bitcoin Core sama walletnya di Macbook. Waktu itu nggak sampai 2GB ukuran ledgernya, ukuran databasenya. Jadi ya cepat lah ringan, apa nih ada walletnya. Terus akhirnya ya coba-coba airdrop gitu, nyari-nyari Bitcoin, dapet 0, berapa gitu. Cuman ya karena memang waktu itu belum percaya, yaudah akhirnya hilang begitu aja. Mulai melek lagi tahun 2017 yang lagi rame-rame-nya block war. Terus juga karena banyak banget altcoin di situ ya sempat ini juga, apa kegocek lah ya. Akhirnya beli yang aneh-aneh, akhirnya ya dumb kan, harganya turun. Akhirnya ya ini jadi agak skeptik gini, apa sih ini cryptocurrency gitu. Nah mulai tahun 2020 kan pandemi tuh, nggak ada kerjaan di rumah, banyak ngoprek. Relook lagi Bitcoin, oke bahas lagi teknologinya. Akhirnya akhirnya tahun 2021 itu puncaknya ngeliat Youtubenya Brodani sama Brokripstock sih yang kenapa Bitcoin bukan altcoin. Nah itu tuh, akhirnya yaudah mulai dari situ totalitas ke Bitcoin, ngoprek, join ke tele-nya sampai di tele-nya banyak banget informasi berguna. Kenapa kita harus sampai juga self-custody dan running note. Saya praktekkan sendiri, kebetulan saya juga tahu sedikit di technical. Saya praktekkan dan ya sekarang ini saya coba berikan lagi ke community. Saya kasih balik lagi ilmunya community supaya teman-teman bisa self-custody dan juga menjaga security dari networknya Bitcoin dengan running full note. Gitu sih Mbak Prat momennya. I see. Wah ya selalu ada jebakan itu dulu ya. Itu nggak bisa kemana-mana nih Mas. Harus kena dulu. Lalu katanya teman-teman ataupun jubir ya di komunitas itu kayak di gocek dulu baru wah melek nih. Wah ternyata gini. Nah boleh siar juga nggak apa sih backgroundnya dari Mas Wajar? Kalau boleh kita tahu backgroundnya. Tadi sempat mention di area teknologi ya Mas. Ya mungkin saya sambil share ini juga ya sebentar. Sudah kelihatan belum ya? Sudah. Oke. Ya ini kalau background saya sebenarnya basically saya dulu kuliahnya di elektro. jadi benar-benar wide banget. Mulai dari sistem embedded, microprocessor, IT kulitnya doang. Terus lulus, sorry waktu kuliah tuh udah mulai main operating system. Waktu itu Unix yang lebih tua dari Linux gitu. FreeBSD, Solaris. Akhirnya masuk kerja saya banting setir jadi network consultant sih. ngurusin jaringan telco, banking, enterprise, sampai ke internet. Nah baru tahun 2019 saya fokus ke dunia open source. Jadi saya join ke perusahaan namanya Red Hat. Perusahaan berbasiskan open source. Jadi produk paling utamanya itu enterprise Linux. Yang dimana sebenarnya kalau teman-teman perlu tahu juga operating system yang banyak digunakan untuk kelas-kelas enterprise yang critical 24 by 7 itu Linux gitu. Even kalau kita tanya kayak cloud, AWS, GCP, Azure itu underlayingnya itu semua adalah Linux. Jadi ya pasti sebenarnya kalau background saya kebetulan saya ngerti sedikit Linux, ngerti sedikit network, ngerti sedikit dari sisi operating system yang lama juga. Jadi bisa dibilang cukup enjoy saya ngoprek si Bitcoin dan blockchain-nya ini. Gitu sih, Mbak. Oke. Sedikit-sedikit segitu lama-lama jadi bukit. Ini Mas Fajar humble banget ya. Jadi kita nggak sabar nih untuk beritahu tentang gimana sih tentang aspek teknologinya dari keamanan Bitcoin juga dan gimana buat ceritan hati orang-orang yang bukan teknis nih yang juga udah mulai melek Bitcoin, otomatis kan kita mau satu langkah lebih maju ya tiap waktunya agar kita memastikan bahwa duit kita tuh aman bukan hanya dari inflasi ataupun hyperinflation atau makro risk lainnya, tapi juga aman dari keserobohan kita sendiri. Seperti itu. So, kita langsung aja ke Mas Fajar untuk kita kasih waktu untuk Mas Fajar untuk share tentang gimana sih cara untuk mengamankan Bitcoin-nya udah kita tabung dan kalau bisa sih buat yang non-teknikal seperti kita-kita ini gimana sebaiknya. So, welcome Mas Fajar. Oke, terima kasih Mbak Prat. Oke, teman-teman. Jadi, tadi sudah ada introducing sedikit, jadi saya pengen share lagi nih apa yang saya sudah pelajari dari community terutama dari dulu awal-awal join Crypto Watch, Crypto Stocks, terus baru tele-nya IDBC. Di situ saya belajar banyak, banyak benar-benar OG yang mau share ilmunya. Saya saring, saya pelajari, saya praktekan, dan ini saya pengen coba share lagi ke teman-teman nih. Kita belajar bareng gimana sih sebenarnya cara kita mengamankan Bitcoin yang kita punya. Nah, agendanya sih ya ada lumayan. Cuman nanti kalau ada demo juga sebenarnya kalau sempat nanti kita coba walkthrough, ngeliat seperti apa. Basically, kita mengamankan wallet kita dan juga running full note seperti itu. Terus ya ini tadi sudah saya jelaskan mengenai background saya, saya dari IT dan kebetulan saya kerja sekarang di perusahaan open source Red Hat yang mainly produknya itu adalah operating system enterprise Linux. Terus, ini ekspertis saya berdasarkan rentang waktu yang saya jalani di dunia kerja, ekspertisnya ada di Linux, data center, MPLS Telco, internet BGP, dan tiga tahun terakhir saya fokus di financial service industry application development. Jadi kayak mobile banking-mobile banking itu saya juga cukup tahu. Kemudian juga dari sisi infrastrukturnya pun di Linux itu sekarang lagi populer microservices, container, dan kubernetes. Dan ini erat kaitannya sih sebenarnya nanti dengan teknologi blockchain ke depannya. Karena ke depannya teknologi blockchain itu akan running di containers. Oke, what is Bitcoin? Ini saya sebenarnya benar-benar orang yang teknikal, teknikalnya lebih ke arah, yaudah kalau saya tanya white papernya mana. Kalau dari balik white paper, Bitcoin, peer-to-peer electronic system. Ini adalah si dream case atau dream objektifnya si Satoshi Nakamoto di mana ya ke depannya Bitcoin kegunanya adalah sebagai uang untuk kita bisa melakukan transaksi. Dan itu peer-to-peer. Kenapa? Ya karena dengan peer-to-peer kita bisa mempunyai uang yang censorship resistance. Di mana bedanya dengan uang fiat yang kita punya itu mereka tinggal cetak, bentik cetak, itu unlimited. Sedangkan Bitcoin ini pure, tidak berubah secara policy monetary-nya dari awal terbentuk tahun 2008 sampai sekarang itu maksimum limit di 21 milion. Walaupun secara aktual tidak akan menyentuh 21 juta ya, tapi 20,99 sekian. Jadi sangat scar sekali. Sudah tentu pasti barang yang scar pasti akan punya daya demand dan supply-nya yang tinggi. Lalu juga kalau dari sisi teknikal, saya melihat Bitcoin itu adalah aplikasi yang memang berjalan di community secara mass dan running on top of internet. Jadi nanti kalau teman-teman lihat sebenarnya Bitcoin Core itu dan juga si aplikasi miner Bitcoin itu running di atas TCP IP. Jadi dia perlu IP address, perlu tahu alaman IP-nya, dan running on internet. Kenapa internet? Salah satu jalan supaya perangkat kita bisa terhubung dengan dunia luar adalah menggunakan internet. Kita nih, contohnya saya mau ngobrol sama Dea yang di Bali atau Mbak Prat Surabaya pakenya internet. Dengan Bro Chris Tahir di Malaysia dengan internet. Ataupun dengan Bani yang lagi di Eropa dengan internet. Jadi internet itu adalah sesuatu jaringan yang memang ke depannya itu akan grow sangat besar. Sudah terbukti dari pertama kali diciptakan internet tahun 80 sampai sekarang itu grow-nya sudah luas banget. Dan even aplikasi-aplikasi yang kita gunakan saat ini nih kayak Zoom, Telegram, Whatsapp, hingga nanti mungkin Web 2.0, Web 3.0, Web 5.0 semua running on top of internet. Jadi bisa dibilang internet itu too big to fail. Nah, dan yang paling buat saya tertarik dari Bitcoin ya salah satu ahamnya adalah ini adalah open soft movement. tidak punya CEO, tidak ada PT-nya, tidak ada CV atau yayasannya. Semua adalah gerakan open soft movement. Di situ yang menurut saya membuat Bitcoin menjadi pembeda dari semua outcoin yang ada dan sangat sejalan dengan apa yang saya jalani di perusahaan saya tadi ya. Karena perusahaan saya juga running di open source community. Tadi Bitcoin moment sudah saya ceritakan. Nah, saya mungkin sedikit cerita open source ya. Ini penting buat teman-teman tahu. Kenapa sekarang open source menjadi suatu yang sangat diagungungkan. Padahal tahun 2001, Steve Ballmer, Microsoft itu dia bilang bahwa open source dan Linux itu cancer. Kenapa cancer? Ya karena itu menggerus bisnisnya mereka. Di mana waktu itu Windows dan Microsoft dia menggunakan proprietary. Semuanya dikip oleh Microsoft, dijual proprietary-nya. Dan Linux salah satunya di situ yang menggerus pasarnya. Windows saat itu. Karena banyak sekali teman-teman developer kita yang ingin melakukan inovasi tapi tidak mau terkekang dengan komersial yang dikeluarkan oleh Microsoft. Makanya banyak sekali yang berinovasi mengolah Linux. Sama halnya kalau kayak kita punya resep gitu ya. Akan lebih cepat terkenal atau akan lebih cepat berkembang kalau kita share resepnya. Nah, mungkin kalau yang paling nyata itu tahun 2020 pernah tahu kopi dalgona enggak? Itu kan tiba-tiba populer ya tahun 2020 pas pandemi. Istri saya bikin, saudara saya bikin. Setelah saya lihat-lihat, ya ini sebenarnya kopinya ya dari Korea dan banyak orang yang buat dan share resepnya di YouTube gitu. Jadinya ya orang jadi pengen bikin, dia langsung praktekin dan kalau ada perkembangan, ada resep baru ditambahin menu apa, ya itu akan di-share kembali oleh mereka sehingga infonya itu menjadi widespread sekali. Compare kalau yang yaudah saya bikin minuman atau kue, ya saya keep resepnya, saya bikin produk, saya sell, ya tergantung kuatnya marketingnya si perusahaan kue ini kan jadinya ya. Seperti itu. Nah, jadinya ya banyak sekali poin plus dari open source itu, yaitu ya kita bisa improve apa yang kita bisa lakukan, kita juga bisa mengundang banyak resource untuk berkolaborasi, supaya lebih mendandakan banyak inovasi, dan juga yang penting itu kita bisa secure dari sisi haki, dari intellect property, dan juga secure dari sisi sistem. Tentu kan kalau kita udah broadcast gitu ya, eh gue punya open source, misalnya produk cookies ini nih, yaudah karena udah terkenal, sudah di open source kan, orang jadi tahu. Kalau orang lain bikin kue, yang sama berarti dia melakukan plagiat seperti itu. Dia udah tahu ini awalnya yang buat fajar nih, misalnya gitu. Ataupun dari sisi security system, dengan banyak orang yang pakai di open source kan, maka akan banyak orang yang ngetes dan melihat dari sisi security-nya, sudah aman atau belum gitu. Kalau memang ada celah, atau ada hole dari security, maka dengan cepat akan direport balik ke community, supaya nanti hole-nya atau celahnya itu kita patching lebih cepat. Seperti itu. Nah tapi teman-teman perlu tahu juga, jadi untuk open source itu, nggak sembarangan kita bisa ambil, terus kita apply, atau kita modif, kita jual lagi. Karena banyak sekali jenis-jenis open source license gitu ya. Kayak MIT, Apache. Nah kalau teman-teman mau tahu, kalau Bitcoin di GitHub itu dia licensenya menggunakan MIT license. MIT license itu apa? Nah nanti teman-teman silahkan browsing sendiri. Apa yang boleh, mana yang boleh, supaya teman-teman jadi lebih tahu terkait open source licensing. Nah kita sebelum masuk ke wallet, saya mungkin cerita sedikit Bitcoin high level architecture. Ya ini teman-teman sudah tahu, bahwa Bitcoin ini store of value. Bisa kita collectible. Sekarang kita bisa gunakan sebagai medium of exchange. Dan yang paling susah ini menurut saya, ini jangka panjang, Bitcoin itu akan menjadi unit of account. Dimana nanti kalau memang sudah menjadi unit of account, maka semua orang tuh bisa hyperbitcoinization ya, kalau nggak salah nama kerennya. Semua orang bisa bertransform dengan Bitcoin gitu. Entah apakah fiat masih ada pada saat itu, kita belum tahu nih. Jadi ya Bitcoin, nggak cuma dari sisi masalah pricing volatile-nya aja gitu. Tapi dari sisi teknologi kita juga harus tahu, supaya kita bisa membayangkan dan bisa meyakini kita sendiri, bahwa this technology is long lasting gitu. Nah, Bitcoin seperti yang kita tahu, itu based on blockchain, kata populernya, atau kalau di papernya itu time chain. Jadi sekumpulan database accountant, kayak semacam buku-pembukuan lah ya, transaksi yang tersebar di jaringan. Nah, jaringan ini berupa kalau kita sekarang ya internet. Kenapa? Ya karena penggunanya dari seluruh dunia. Untuk kita berhubung dari satu negara ke negara yang lain, yang paling possible adalah menggunakan internet. Nah, dari database tersebut atau ledger tersebut, ini masing-masing kita mengupdate satu sama lain gitu. Kalau ada transaksi tambahan, maka akan ditulis di satu note, lalu akan disebar ke note yang lain. Yang ditulis satu note itu nanti dari miner ya. Dan database ini atau ledger ini running di atas aplikasi. Aplikasi namanya salah satunya Bitcoin Core. Nah, Bitcoin Core itu running on top of internet menggunakan protokol TCP IP portnya 8333. Nah, ini mungkin yang perlu teman-teman tahu. Misal mungkin, oke, Bitcoin bisa dibilang censorship resistant. Bisa dipakai di malinya asal internet. Nah, cuman memang kalau saya lihat dari sisi policy-nya, ya itu juga harus mendukung. Contoh nih, kalau ternyata ada ASP yang nakal gitu ya, ASP yang tidak bertanggung jawab, kita udah beli mahal-mahal internetnya, tiba-tiba port 833-nya di-block. Nah, itu biasanya nanti yang akan membuat Bitcoin Core kita tidak bisa melakukan inbound traffic. Kita cuman bisa melakukan inbound traffic. Tetap jalan, tapi kurang maksimal sih kalau tanpa inbound traffic. Jadi, basically, Bitcoin adalah aplikasi yang running di atas internet. Tugasnya aplikasinya yang mendistribusi info tadi. Transaksi satu, konfirmasi, transaksi dua, konfirmasi, dan lain-lain. Terus juga dari sisi participant dan komponen, nah ini teman-teman juga perlu tahu, ada yang namanya not miners, ada yang namanya full nodes, ada yang namanya pengembang, dan juga adanya user seperti saya sekarang ini user gitu. Ya, kalau dev, tugasnya adalah mengembangkan jaringan Bitcoin supaya lebih syukir lagi. Contohnya dengan proposal BIP yang kita bisa pantau di GitHub-nya Bitcoin, itu pasti akan ada pembaharuan standar baru, dan lain-lain. Kita sebagai user, kita ya mengkonsumsi jaringan Bitcoin tadi. Kita dengan bertransaksi, menyimpan Bitcoin, beli Bitcoin, dan lain-lain. Nah, kalau not, nah ini yang menarik nih. Jadi ada dua jenis nodes sebenarnya secara gaya besar. Ada yang miners' nodes, itu dia tugasnya adalah untuk membuat blok, dan juga tugasnya menulis transaksi yang konfirm ke dalam blok tersebut. Sedangkan nodes atau full nodes, tugasnya adalah, yang tadi saya bilang sebelumnya, dia aplikasi Bitcoin yang running connect ke internet, dan mempunyai full database dari transaksi Bitcoin mulai dari tahun 2008 sampai sekarang. Seperti itu. Jadi ada dua jenis ya. Miners dan nodes. Nah, terus kalau kita mau, ada yang tanya, wallet itu apanya Bitcoin? Dan bagaimana cara saya mengakses Bitcoin? Ada beberapa banyak teman-teman kita yang mungkin masih belum tercerahkan ya. Contohnya, oh, kalau saya sudah simpan Bitcoin di wallet, terus wallet saya hilang, ke slip atau lain, Bitcoin saya hilang dong. Nah, itu sebenarnya, karena memang Bitcoin itu tidak pernah meninggalkan jaringan blockchain-nya Bitcoin. Wallet itu seperti kita menyimpan kunci dan alamat Bitcoin ataupun address-nya Bitcoin ya, itu seperti on-save deposit box yang ada di internet, di cloud. Seperti itu. Nah, caranya kita mengakses ya dengan wallet tadi. Wallet kita punya private key-nya, kita connect ke internet, connect ke jaringan Bitcoin, lalu dicocokkan dengan private key-nya. Nah, begitu cocok deposit box-nya kebuka atau alamat Bitcoin-nya kebuka, di situ kita akan melihat bahwa, oke, kita punya sekian Bitcoin yang ada di deposit box kita. Dan yang saya perlu tegaskan lagi, ya memang Bitcoin itu tidak pernah meninggalkan jaringannya Bitcoin. Jadi, kalau teman-teman punya wallet, jangan takut, wah, nanti kalau handphone saya kecolong atau handphone saya hilang atau US bisa hilang, itu menjadi tidak, apa, Bitcoin-nya juga jadi hilang. Nah, itu enggak seperti itu. Yang penting kita tahu bagaimana cara memanagenya. Bahwa sebenarnya ada yang komponen seperti seed phrase, passphrase, komponen dari wallet yang memang itu yang bisa kita simpan tanpa perlu takut kehilangan wallet atau hardware kita tadi. Seperti itu. Nah, mungkin kalau teman-teman tanya, oke, saya sudah mulai mengerti wallet. Bahwa wallet itu sebenarnya isinya adalah private key. Dia tugasnya adalah membuka kunci deposit box yang ada di jaringan Bitcoin supaya kita tahu berapa total transaksi Bitcoin yang kita punya. Terus kok di negara lain punya banyak ini ya, opsi Bitcoin bisa lewat SMS, bisa lewat satellite, ataupun metode-metode lain yang sifatnya kedengarannya offline. Nah, ini menarik banget. Karena memang sebenarnya tugasnya dari para pengambang Bitcoin ini dan juga kita sebagai community untuk bisa mengeksten dari jaringan Bitcoin itu ke daerah rural ya terutama supaya teman-teman kita yang bisa di bilang mungkin susah punya akses ke internet ataupun ternyata ases ke internet di tempat mereka yang sangat mahal itu bisa menggunakan Bitcoin juga. Sebagai contoh ada yang waktu itu di IDBC di Afrika itu sudah bisa transaksi Bitcoin pakai SMS. Terus ada juga yang mungkin produk wallet Bitcoin yang klaim bisa saya bisa lewat satellite ataupun produknya ini bisa connect tanpa ada internet sekalipun selama dia bisa terkoneksi dengan perangkat lain di sekitarnya atau dengan mass network. Ini kan pasti bingung ya loh kok padahal tadi saya ceritakan bahwa Bitcoin itu kan running on top of internet ya yang warna kuning yang lain kok dengan metode lain bisa? Sebenarnya ini cara kita meng-extend networknya tadi. Misal kalau dengan SMS mungkin di ujung sebelah kanan sini ada ada handheld yang bisa mentranslasi dari UUSSD nya SMS misalnya itu ya ketik 1, 2, 3, 4 itu mentranslasi ke fungsi chain Bitcoin di data center nya mereka yang terkoneksi ke internet. Jadi kalau dia kirim satu Bitcoin dia kirim pakai UUSSD network SMS SS7 di telco sampai data center ditranslasi komen nya ke on chain Bitcoin gitu ya baru disettle ke blockchain nya Bitcoin. Sama juga dengan satelit gitu mungkin dia handheld nya cuma bisa connect satelit cuma dia running based on IP tapi pasti nanti di ujungnya pasti akan ada server yang setel ke blockchain nya atau time chain nya Bitcoin. Sama juga dengan mesh dia gak ada sinyal sama sekali tapi dia akan semacam kayak jumping of information between dari satu handheld ke handheld yang lain karena sifatnya mesh kan jadi mungkin dia perlu jump dulu dari hutan misalnya hutan handheld nya cuma ada di hutan terus ada satu handheld lagi di perbatasan hutan dari perbatasan hutan connect lagi handheld yang ada di kota dari kota connect lagi ke handheld yang memang dia bisa connect ke internet baru infonya tadi untuk transaksinya disettle jadi memang bisa dibilang bitcoin sangat bergantung kepada internet dan kita bisa extend network nya supaya teman-teman yang kesusahan punya aset internet bisa mengkonsumsi bitcoin juga nah dari situ tadi saya sudah jelasin wallet bagaimana sih cara self-custody nya bagaimana kita bisa menjaga supaya aset kita ataupun bitcoin yang kita punya menjadi lebih secure nah ini gambarnya ini nunjuk ke kita sendiri semuanya balik ke kita sendiri namanya aja self-custody bukan together custody atau banking custody atau CEO custody tapi semuanya balik ke kita dan ini yang udah bosen yang kita denger not your key not your coins selama kita tidak punya private key nya maka bisa dibilang aset kalian itu sangat sangat apa ya rawan entah rawan hilang rawan diambil orang rawan apakah ini bisa diambil kapan saja diakses kapan saja seperti itu nah kalau yang saya bisa arahkan ya ketika kita pengen self-custody kita tadi sudah mengerti wallet seperti apa ya kita harus protect key kita nih secara secure misal kita sudah punya wallet terus kita punya 12 seed phrase atau 24 seed phrase yaitu kita simpan dengan baik kita tulis misalnya tulisnya kalau di kertas kan mungkin gampang ini ya misal kena air luntur dimainin anak robek ataupun ada kebakaran ngebakar jadi abu ya kita harus put yang lebih secure misalnya mau lebih yang lebih strong taruh di metal kita pahat gitu ya seed phrase nya atau mau lebih extreme lagi di titanium atau ada juga beberapa teman yang mungkin punya kelebihan daya ingatan yang lebih kuat ya itu dihapal seed phrase nya supaya dia bisa kemana-mana tanpa perlu khawatir key nya itu hilang terus juga validate authenticity of your bitcoin ya kita harus punya validasi lah bitcoin ini kita harus purchase dari kalau peer-to-peer ya ke orang yang terpercaya kalaupun kita harus beli dari cek ya cek-cayang bonafit yang sudah didukung oleh Bapak Peti yang sudah ada pajaknya sekarang seperti itu terus juga ya protect your privacy from unnecessary third-parties kita udah gak perlu third-parties lagi sebenarnya kita bisa punya wallet sendiri kita bisa connect ke internet menggunakan full-note sendiri kita pun sebenarnya kalau misalnya gak ada cek bisa peer-to-peer dengan yang lain tanpa perlu ada third-parties seperti itu dan sebenarnya kalau memang kita rencananya long-term hodler nah ini ya mungkin teman-teman masih juga ada beberapa yang miss ya kita juga perlu setup recovery-nya yang bagus seperti apa kalau misalnya kehilangan ataupun in cash kalau perlu sampai ke inheritance kita misalnya pasangan kita anak kita supaya bitcoin yang ataupun aset yang kita kumpulkan tidak sia-sia gitu ya jangan sampai kita tulis nih di titanium kita pahat cuman disimpannya gak tahu dimana kitanya misalnya udah pass away gitu misalnya ternyata anak istri kita gak bisa konsum nah itu kan sayang jadinya tidak bisa digunakan kembali nah kalau wallet type banyak banget nih contohnya kalau zaman dulu ada paper wallets bentuknya kayak voucher ada QR code-nya bahkan even dulu ada yang digesek-gesek pakai coin baru bisa di scan ya ini udah ditinggalin kenapa? karena banyak banget celahnya ya karena kan memang beredar seperti itu terus mungkin kalau yang beginner akan mudah mengonsum menggunakan web wallets ya ini web wallets tuh biasanya yang kita tidak dikasih kinya jadi yang umpang ke checks atau decks hold on exchange seperti itu lalu dengan adanya smartphone booming dari 5 tahun kebelakangan maka aplikasi mobile ini menjamur dan saya lihat mobile wallets ini salah satu yang perkembangannya sangat cepat gitu ya contoh banyak banget mobile wallet yang bagus dan open source kayak blue wallet moon wallet wasabi samurai exodus dan lain-lain terus ada juga opsi wallet yang memang kalau teman-teman saya pengen lebih secure deh kalau misalnya worry mungkin handphone-nya sering kececeran sering keselipat saya maunya wallet-nya di desktop aja itu juga banyak kayak sparrow lalu ada elektrum even kayak blue wallet sendiri pun juga ada desktop wallet-nya kalau di mac ya nah terus kalau yang lebih advance yang memang kita mau lebih secure ya hardware wallet karena di dalam hardware wallet itu kita bisa punya banyak benefit misal kita bisa simpen private key-nya di dalam hardware wallet kita pun bisa put fungsin signing key-nya di dalam wallet sehingga apabila kita melakukan transaksi kita harus punya hardware-nya itu untuk melakukan signing ataupun verification bahwa kita ingin spending our bitcoin yang kita simpan contohnya banyak ya kayak ledger trezor nah balik lagi dari banyaknya wallet yang beredar pasti akan ada plus minus-nya terutama dari sisi security dan convenience dan ini menurut saya grafiknya gak bisa diganggu-gugat ya semakin secure sebuah sistem ataupun tools yang kita gunakan maka tingkat convenience-nya akan menjadi rendah kita akan merasa aduh kok susah ya kenapa saya setiap kali mau ngirim bitcoin saya harus foto dulu harus masukin keypad-nya dulu di code card gitu daripada saya pakai blue wallet gitu ya tinggal ketik-ketik-ketik beres nah disitu ataupun semakin rendah security-nya maka bisa dibilang convenience yang didapat juga semakin besar tadi ya saya bilang blue wallet dibandingkan compare kita punya hardware wallet kayak trezor atau ledger yang harus dicolok ke USB ke desktop atau ke smartphone ataupun yang lebih advance lagi pakai air gap yang harus difoto ataupun harus mindah-mindahin SD card kayak di call card nah dari situ sebenarnya saya ya punya sedikit arahan lah ya untuk choosing wallet ya kita tidak bisa ada kayak single silver wallet ataupun one the best wallet yang bisa kita gunakan saya tidak bisa bilang eh Mbak Prat pakai samurai loh bagus karena bisa semua tidak juga karena balik lagi tergantung requirement yang dibutuhkan dari user itu seberapa jauh dari sisi knowledge dan juga fitur apa sebenarnya yang ingin dicapai makanya yang pertama kita harus analisa juga fit your requirement dan knowledge jangan sampai mungkin yang tidak terlalu test-shave tiba-tiba pengen multi-sik keystone wah itu bisa cuman ya memang harus belajarnya bertahap sih kalau gak takutnya jadi bingung dan jadi salah kapra terus setelah kita ases diri kita sendiri ini yang kedua yang paling penting secure your environment kita gak bisa put wallet kita di tempat environment yang tidak secure jangan sampai desktopnya yang nginstall wallet misalnya di di desktopnya warnet yang tiap hari orang akses ataupun handphone yang sekarang mungkin teman-teman sorry to say no offense yang masih sling di jailbreak jailbreak itu kan sebenarnya salah satu gate security yang diberikan oleh android ataupun ios untuk menjaga dari unnecessary action dari aplikasi yang kita nang-nakal kan biasanya kalau jailbreak kita bisa install apapun aplikasi bayar atau enggak secure atau enggak kita tinggal allow yes allow yes tiba-tiba ternyata dia bisa ada keylogger misalnya ternyata pas kita mulai masukin wallet gitu import dia ada keylogger nya ngirim semua string seed fresh nya kan bisa akhirnya si culprit nya itu dia tinggal masukin seed fresh nya di wallet lain lalu di kuras wallet nya ataupun dia bisa kirim malware-malware lain yang bisa misalnya mengeksekusi transaksi tanpa kita kontrol itu banyak banget possibility yang muncul kalau kita put di environment yang tidak secure nah ini kalau yang lain dan ini masih berkembang yang pasti ya choosing wallet kalau bisa yang open source kenapa? karena kita bisa lihat dan pantau sendiri perkembangannya seperti apa setidaknya kita bisa lihat oke bahwa si yang punya wallet ini dia share source code nya dan memastikan bahwa source code nya ini dilihat banyak orang dan harus secure seperti itu terus sekarang yang masih jadi standar itu BIP39 kayak 12 seed fresh 24 seed fresh itu kalau bisa wallet nya punya standar seperti ini kenapa? karena nanti kalau hilang kalau mau restore itu gampang ke wallet lain yang punya standar yang sama terus juga open source project ya harus yang sering di update jangan sampai pilih wallet open source tapi yang udah di update nya mungkin 2 tahun yang lalu itu kan pasti sudah banyak security-security patches yang terlewatkan selama 2 tahun belakangan ini terus ya kalau memang mau lebih advance teman-teman sudah belajar banyak bisa mengacu ke wallet yang sifatnya hardware tadi yang saya sudah ceritakan terus mulai menggunakan multi-signature ataupun nanti ada yang namanya multi-party computation wallet yang akan dijelaskan oleh Dani Taniwan setelah acara saya terus dari sisi network mau pakai tailscale untuk VPN atau yang punya Tor capability ataupun ada wallet yang bisa connect ke full node kita sendiri contohnya ya kayak blue wallet kayak samurai dan lain-lain jadi kalau kita bandingkan sebenarnya banyak banget sih dan gak akan selesai kalau kita bahas di satu jam sesi ini jadi ya PR buat teman-teman boleh baca lagi boleh exercise lagi jenis-jenis wallet yang ada di market saat ini dan saya bisa berani ngomong bahwa tidak ada the best wallet sebenarnya ya best wallet itu tergantung dari kalian fit-nya seperti apa yang dicari fitur security-nya seperti apa dan disesuaikan dengan objektifnya kalian nah cuman kalau untuk beginner ya saya bisa kasih sedikit arahan wallet itu sebenarnya basic functionnya ada di bitcoin full node nanti kita lihat jadi kalau kita sudah bisa bikin full node ya itu sebenarnya sudah bisa bikin wallet gitu jadi bisa dibilang ya kalau mau bener belajar ya pertama belajar ya ini bagus banget cuman kan ada yang terkadang untuk bikin full node ya butuh belajar dulu butuh resursenya nextnya ya pakai mobile hot wallet dan yang kalau bisa pilih yang bitcoin only ini saya put beberapa wallet yang memang cukup banyak dipakai oleh teman-teman di komunitas dan ini beberapa ada yang open source beberapa juga ada yang tidak pakai BIP39 ya kayak blue wallet open source standar BIP39 moon ini open source tapi tidak BIP39 wasabi elektrum separo samurai ini semuanya open source ya nanti kalau udah mulai nyaman menggunakan mobile wallet atau hot wallet baru belajar ke yang hot wallet karena ya pasti lebih secure kita butuh megang hardwarenya ya ada treasure ledger ataupun nanti yang lebih advance lagi nih yang saking supaya lebih amannya ya dulu kalau di di komunitas sampai jangan sampai konek ke laptop pc atau internet lah makanya ada yang namanya air gap wallet ini banyak dipakai teman-teman di IDBC ada call card ada keystone nah kalau dari saya pun mungkin punya sedikit saran ya segregate your bitcoin sih kita gak bisa put di satu basket kalau dari sisi investasi mungkin ya terus tapi dari sisi bitcoinnya ya juga jangan put di satu address ataupun satu wallet menurut saya kita harus bisa segregasi misal kalau memang mau long term holder ya taruh yang di level security-nya tinggi yaitu taruh mungkin di yang berbasiskan hardware vault dan multisig ini yang benar-benar untuk long term holder atas 5 tahun lalu mungkin ada yang tier level 2 nih yang bisa diakses tiap hari gak susah gitu ya ya pakai aktor wall biasa mungkin tujuannya untuk transaksi untuk trading dan lain-lain dan yang paling kita bisa mudah akses yaitu yang jadikan tier 1 levelnya ya untuk small transaction kita pakai lightning ataupun pakai blue wallet sekedar untuk coba learning untuk playing around send BTC to order wallet ngeliat gimana cara kerjanya gitu jadi pun dengan semakin ke tier 1 ya level security-nya kan juga semakin berkurang ya jadi kalaupun misalnya terdampak gitu ya kita lagi sial misalnya di hack atau apa ya hanya small amount aja yang hilang sedangkan kita yang put sebagian besar aset kita Bitcoin kita itu taruh di yang tier 3 yang memang benar-benar kita tidak jarang atau jarang banget aksesnya seperti itu nah jadi sebenarnya apakah kita dengan punya wallet terus keep holder Bitcoin cukup nah tidak juga karena ya kita harus melestarikan networknya Bitcoin kita harus berpartisipasi di networknya Bitcoin supaya menjadi validator salah satunya ya dengan running full node jadi kalau tadi store Bitcoin di wallet sendiri ya itu sudah pasti not your key not your coins dan kalau hodler ya kalau bisa jangan lama-lama simpan di cek di dex dan yang kedua untuk pelengkapnya ya kita harus berpartisipasi di jaringan Bitcoin dengan dengan berpartisipasi kita artinya percaya bahwa Bitcoin ini adalah long term teknologi yang akan dipakai jauh ke depannya gitu jadi mau gak mau ya kita harus build full node kita juga pegang database time chain atau block chain nya itu dari tahun 2008-2009 sampai sekarang dan kita menjadi validator setiap transaksi yang ada di jaringan Bitcoin nah jadi ya kita umpamanya bikin node sendiri node Bitcoin connect ke internet dan nanti full node nya ini punya full database semua transaksi Bitcoin dari tahun 2008 sampai sekarang nah terus ada pertanyaan kita perlu beli gak sih software nya untuk running Bitcoin kita perlu beli gak operatif sistemnya kita perlu setup gak sih nah kalau untuk software nya itu freeware kenapa karena ini open source oke itu kita bisa nanti dicontohin dari Bitcoin.org terus software nya seperti apa apakah harus beli enggak kenapa karena kita menggunakan teknologi open source yaitu Linux kita bisa pakai any Linux sebenarnya mau pakai Ubuntu yang banyak digunain teman-teman di community ataupun mau pakai Fedora SUSE dan terakhir ini yang gak bisa kita ini ya kita hindari ya memang untuk running node kita butuh resource setidaknya kita butuh invest dari sisi resource komputasi gak tinggi untuk Bitcoin Core itu cuman 2 vcpu atau 2 core sama 4 giga RAM dan juga untuk nyimpen blockchain nya itu kisaran butuh hampir 500 giga jadi kalau disk nya sih yang bagus 1 tera seperti itu kebetulan saya juga belajar juga baru start untuk running Bitcoin full node disini saya ada 2 jadi saya pakai yang sebelah kiri ini untuk yang Bitcoin full node bikin sendiri dari scratch dari bitcoin.org kalau yang kanan ini saya nyobain yang udah jadi menggunakan Umbrel nah ini saya bongkar kenapa? karena ya tadi saya harus nge-upgrade NVMe nya atau SSD nya gitu supaya yang dari tadi default nya ada yang 64 ada yang 256 ini saya upgrade menjadi 1 tera nah mungkin teman-teman nanya bukannya pakai raspi bisa ya nah raspi sebenarnya bisa dan gampang cuman anehnya di Indonesia itu raspi lebih mahal kalau saya cek di Tokped itu udah include casing dan lain-lain ya pendukung sampai jalan itu bisa kisaran 4 sampai 5 juta cuman kalau menggunakan x86 server Intel NUC itu di Tokped 1,8 juta itu udah dapet yang spek ini tadi nih 2 core 4 giga gitu cuman paling nambah 800 ribu untuk setup SSD 1 tera sisanya sisanya kecuali internet bulanan itu gratis mulai dari operating system Linux bisa download Bitcoin Core softwarenya download mau ada indexing server pakai Electrum tinggal download mobile wallet Google wallet tinggal download jadi semuanya freeware kecuali untuk hardware dan juga interkoneksi internet nah ini kalau untuk demo nih jadi saya sedikit demo aja udah kelihatan ya Mbak Prat ya screen saya aman oke nah jadi kalau kita saya punya Node Linux Ubuntu ini benar-benar fresh install ini ini sebenarnya tinggal ngikutin guide yang dari bitcoin.org sih sebentar ya download saya ke who not guide ini saya ingin menunjukkan betapa mudahnya untuk menginstall sebenarnya oke ke terminal nah ini tinggal ikutin guide aja jadi kalau di Linux download dulu file bitcoinnya bitcoin core ini udah kebetulan ada di folder downloads nah ini bitcoin 22.0 lalu saya tinggal copy paste commandnya aja nih jadi benar-benar enggak 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 mikir ntar ini udah habis itu saya copy yang ini password udah habis itu saya tinggal jalanin karena saya mau jalaninnya GUI saya pakai bitcoin core GUI tinggal ini USL local bitcoin QT saya kasih tanda N biar jadi diamond udah deh dia langsung keluar aplikasinya tinggal mau taruh dimana besarnya butuhnya 581 giga cuman tenang kalau teman-teman ternyata disknya mungkin enggak terlalu besar kalian bisa prune database-nya supaya lebih kecil cuman ya kalau dibilang disini 2 giga cuman cukup untuk nge-backup history transaksi sampai 6 hari aja ini tinggal di oke kayak gitu dia akan download database-nya nanti kalau udah jadi itu kayak gini kebetulan saya udah jadi ini running dari minggu lalu nah ini ini udah jadi udah running kita bisa lihat bahwa ini udah ke block block 760 ribu sekarang lagi handle 1800 transaction versinya 22 dan ini live nih lagi download nge-update si database blockchain-nya gitu dan ini kita connect via internet ke semua node enggak semua ya ke beberapa node yang memang terkoneksi ke Bitcoin Core gitu ini IP address-nya dan lain-lain seperti itu terus kalau saya mau nunjukin sebenarnya tadi ya yang untuk wallet ini jadi saya pakainya disini blue wallet sih ini yang saya biasa lakukan jadi kalau kita ini blue wallet kalau kita create add now nah misalnya saya buat tes satu coin kita pilih yang standar HD seguit kita create nah ini sebenarnya akan muncul kayak gini nih dia kayak semacam ada 12 phrase seat trace nah ini yang kalian keep sebenarnya ini yang kalian harus tulis di buku di agenda ataupun di apapun jangan sampai yang online sih kalau bisa taruh di kertas simpen di book ataupun di pahat di besi kalian keep karena kedepannya 12 note ini yang akan kita bisa restore gitu terus kalau dihafal gimana ya silahkan cuman kan nanti perlu disampaikan juga ke orang lain untuk inherit gitu ya misalnya nah nanti kalau memang sudah dibuat ya misalnya kita sudah buat disini oke i wrote it down dia akan buat wallet ini gitu nah disini sebenarnya akan jadi pertanyaan loh kalau saya bisa masuk ke walletnya hp saya hilang saya masuk nanti saya bisa dapat akses ke sini nih gitu saya bisa bisa ngesend dari sini event saya juga bisa receive gitu nah kadang kalau saya mau holder secara lama saya gak put full walletnya disini jadi teman-teman harus ini nih show wallet xpub gitu ya jadi kalau kita bisa semacam punya wallet yang watch only doang jadi kita cuma bisa lihat isinya tapi kita gak bisa spend jadi teman-teman show wallet ini coba ya ini saya copy saya saya put di catatan sebentar ya oke saya udah put disini nah ini saya bisa bikin wallet baru yang hanya watch only aja jadi cuman dengan melakukan import walletnya ini itu nah ini saya udah paste zpub nya coba ya kita kita put kesini nah dia sudah mengimport dengan zip up yang sama menjadi watch only nah ini kita arahin kesini jadi ini itu cuman bisa ngeliat doang jadi kalaupun yang itu nanti kita delete si walletnya yang ini gak apa-apa karena kita udah punya keynya kita simpen kita tulis kita pahat di besi gitu ya jadi nanti kita punya wallet yang cuman watch only jadi pun kalau kasarnya ya kalau di retas ataupun hpnya hilang ya yang buka tuh cuman ngeliat oh cuman watch only nih gitu terus sorry ya terus ya summary dan advice ya tetap bitcoin is a resistant money with limited supply 21 million tidak akan berubah dan kalau best practice-nya saya bisa simpulkan 4 sehat 5 sempurna nih pertama self-custody not your key not your coins kita harus bisa manage key kita manage wallet kita pilih open source wallet yang paling sering di update di projectnya kalau bisa yang sekarang masih digunain BIP39 jadi please pakai yang BIP39 supaya restore gampang ketiga yang gak kalah penting environmentnya harus secure kita gak bisa taruh di hp yang vigil break ataupun laptop piece yang colok ke berbagai banyak orang gitu ya kayak warnet setup recovery scheme yang bagus misalnya tadi kayak kita bikin tiring wallet ataupun put sheet fresh kita di multisake ataupun ditulis di besi atau titanium dan juga kita info ke kerabat kita ataupun ke keluarga kita kalau memang mau di inheritance dan pelengkap nih dampak sehat lima sempurnanya adalah gak lengkap kalau kita nih sebagai penggiat bitcoin investor bitcoin itu kalau kita tidak running fullnode nya kenapa? karena dengan menggunakan fullnode kita itu berpartisipasi di network bitcoin supaya bitcoin menjadi lebih lestari lebih long term lebih secure lagi karena kita menghandle full blown size dari database bitcoin transaksinya mulai dari tahun 2008-2009 awal sampai ke sekarang ini kita jadi punya validasi untuk transaksi semua yang ada di jaringan bitcoin kalau advice ke saya untuk bagi teman-teman yang not to tech savvy yes it's very hard untuk belajar dari sesi yang cuma satu jam ini tapi believe it it can be learned saya punya teman-teman kayak Kijang kayak Mersal itu saya tanya bukan dari background IT tapi mereka cukup deep untuk pengetahuan dari sisi wallet transaksi bitcoin blockchain dan lain-lain slowly yes but sure dan banyak banget resource yang bisa teman-teman pelajari dari youtube-nya IDBC blog-nya teman-teman dari IDBC ataupun dari blog bitcoin di luar negeri twitter juga banyak banget dan yang pasti yang paling gampang join ke grupnya IDBC nanti disitu kita bisa belajar banyak bisa tanya dan banyak yang mau bantu kira-kira itu dari saya mungkin ada pertanyaan wah memang susah banget ya untuk mempadatkan semuanya tapi paling gak ini ada jadi framework buat teman-teman atau ini apa aja sih aspek yang bisa dipelajari satu persatu dan ini udah diundang juga sama Mas Fajar kalau join di tele-nya IDBC nanti kalau ada mau tanya welcome juga ya kadang kita pun juga bercanda jadi jangan jangan tapi kita juga belajar bareng lah ini mulai udah ada pertanyaan tapi kita ada time limitation ada sekitar 5-6 menit lagi nah ini ada yang tanya samurai wallet bisa offline gak kayak blue wallet bisa samurai offline itu juga sama konsepnya jadi ya kalian bisa put apa ya xpub-nya juga nah sebenarnya kan kalau masalah offline online ini kan tadi ya saya bilang wallet itu butuh connect ke si ke blockchainnya supaya bisa mendownload latest transaction itu seperti apa kalian sudah kirim seperti apa makanya kalau emang ditanya butuh online untuk ngecek ya harus online sebenarnya cuman yang dimanage adalah dari sisi tadi memanage key-nya untuk signing-nya itu bisa offline caranya banyak tadi kalau key-nya kita bisa tulis bisa pahat kalau signing itu bisa pakai airgap itu yang offline maksudnya cuman kalau wallet ya itu kalau kalian mau tahu berapa nilainya ya harus connect ke blockchain itu online kira-kira gitu dan cara security tadi misalnya mau bikin saya gak mau connect langsung ke blockchain-nya tapi via full node saya sendiri jadi kayak verify not trust gitu ya jadi ya harus bikin samurai wallet node-nya gitu dojo sorry namanya dojo tapi kalau pakai blue wallet itu bisa connect ke umbrella ataupun ke bitcoin core tadi yang saya ceritakan jadi gitu sih ada pertanyaan lagi ini saya jadi maraton ya ada alternatif port lain selain 8333 untuk full node jika ternyata provider kita benar memblokir port tersebut bagaimana langkah antisipasinya dan berapa lama proses untuk membuat run full node oke default itu 833 tapi kalau kamu dari setahu saya ya ini kalau nyoba selain 833 itu gak akan jalan kenapa karena sekarang memang listen-nya di 8333 nah in case ada contoh kayak udah mulai banyak nih mungkin hampir di atas 30% ASP di seluruh dunia udah mulai nge-bun bitcoin mungkin ada arahan dari pemerintah otoriter seperti itu itu pasti community gak akan tinggal diam mungkin nanti akan ada bitcoin core versi 25 yang ada alternatif port baru jadi dia akan listen di 833 default dan akan listen di port baru yang belum di-block sama si ASP jadi itu pasti akan community pasti akan bergerak kok gitu oke itulah kenapa pentingnya open source juga ya betul-betul jadi memang ya kalau ada blocking community akan cari yang gak blocking pasti akan kejar-kejaran sih gitu kalau memang oke lalu ini ada yang tanya kalau udah simpan blue wallet offline di hp offline nih seperti yang kita sempat belajar di tele ya nah apakah blue wallet offline ini tetap di-update aplikasinya ya ini memang cara yang unik dulu dari kijang sih dia memang nyaranin oke bitcoinnya sorry blue walletnya install di handphone yang terpisah kenapa karena mungkin karena saking parnonya ya supaya pada saat meng-generate seedphrase itu tuh tidak terkonek ke internet tidak konek ke gsm karena dengan konek internet siapa tahu ada malware ada attack dimana dia bisa ngeliat isi dari si seedphrase-nya itu makanya si kijang waktu itu saranin offline aja gitu supaya pada saat seedphrase gak ada koneksi nah kalau mau di-update atau enggak ya karena ceritanya ada offline ya gak mungkin di-update sih jadi ya tugasnya cuma buat ngejagain seedphrase aja gitu kalau aku tambahin kemarin setelah sarannya adalah buka di satu hp lagi yang online tapi itu watch only nanti bisa di-scroll itu yang sempat persakapannya itu ada agak di dalam-dalam juga nah ada yang tanya ini tetap sih tanya apa yang terbaik untuk Anda dan kenapa dari banyak banget yang mas wajar pakai apa nih dan kenapa kalau saya pakai saya bagi tiga tier sih saya kalau yang paling depan itu pakainya moon sama ada blue wallet lah ya itu kenapa ya karena paling gampang ada lightningnya juga tinggal mau mau send receive mau pakai apa di satu aplikasi gitu nanti ada tier 2 nya nah kalau tier 2 nya saya ada pakai di bitcoin full note terus saya backup file nya pakai .dat nah terus kalau yang tier 3 nya yang gak saya sentuh-sentuh itu kebetulan saya belum mendalami multi-seek jadi saya cuman pakai hardware wallet dari trezor saya generate sekali udah habis itu saya tinggal saya cuman butuh xpub nya masukin ke bulut udah sisanya udah kayak default aja buang bitcoin ke situ saya pun juga bikin tabungan anak pakai bitcoin sama juga pakai hardware butuh xpub nya jadi kirim ke situ aja udah gak perlu lihat lagi mungkin 10 tahun ke depan sih kalau masih masih ada di di dunia ini itu kira-kira oke saya rasa ini mungkin pertanyaannya lumayan banyak nanti bisa ngobrol aja di tele nah ini dengan berat hati kita tutup sesi hari ini thank you banget buat mas wajar atas sharing ilmu yang diberikan dan ini semua buat komunitas thank you sampai jumpa di kesempatan lain waktu bye bye